MotoGP Qatar jadi satu-satunya balapan yang dihelat malam hari. Akankah MotoGP Mandalika mau mengikuti? MotoGP Mandalika 2022 memang sukses dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit pekan lalu. Ini jadi penanda kembalinya MotoGP ke tanah air setelah 25 tahun absen. Antusiasme penonton pun terbilang tinggi sehingga mereka rela berbondong-bondong datang ke Mandalika untuk menonton aksi para pebalap. Hal ini tentu jadi catatan positif untuk ITDC agar bisa menggelar balapan yang lebih oke dan tentunya dibarengi pelayanan nomor satu di luar sirkuit. Kini tugas ITDC adalah mencari formula terbaik agar balapan tahun depan bisa menarik penonton lebih banyak lagi. Oleh karenanya muncul ide soal balapan malam di Mandalika. Apalagi MotoGP Mandalika tahun depan kemungkinan besar akan dihelat setelah seri Qatar yang juga dihelat di malam hari. Melihat cuaca Mandalika yang begitu panas dan berpengaruh ke motor pebalap, maka balapan malam jadi opsi terbaik sehingga para pebalap dapat tampil optimal. Sebab pemotongan jumlah lap MotoGP dari 25 jadi 20 kemarin disebut sebagai alasan balapan siang hari terlalu panas untuk para pebalap. Terbaru, Direktur Utama MGP Apriandesatria buka suara terkait hal tersebut. Pihaknya menyatakan MotoGP Mandalika 2023 tidak akan digelar pada malam hari. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Priandi dengan gamblang mengatakan MGPA tidak akan mengajukan untuk balapan malam hari. Pihak MGPA Mandalika memastikan untuk musim 2023 masih balapan pada siang hari seperti sebelumnya. Priandi mengatakan sirkuit Mandalika belum memiliki fasilitas yang cukup untuk menggelar balapan malam hari. Selain itu, tidak ada permintaan dari Dorna selaku penyelenggara MotoGP membuat MGPA berpikir tidak ada urgensi mengadakan balapan malam hari. Bahkan, salah satu tim pengelola sirkuit Mandalika itu mengaku tidak mengajukan untuk balapan malam dan tidak ada permintaan dari Dorna untuk naik race. Selain tidak mengirim proposal untuk balapan malam, MGPA juga tidak mengajukan sebagai arena untuk tes peramusim MotoGP 2023. Sedangkan pada 2022 lalu, sirkuit Mandalika dipakai sebagai salah satu arena untuk tes peramusim MotoGP 2022. Sebagaimana diberitakan, MGPA tidak mengajukan tes peramusim karena semuanya telah dicoba musim ini dari tes sampai balapan. Agenda di Mandalika juga sudah ada hingga akhir tahun ini yaitu World Superbike. Jadi saat ini, kami terus memperbaiki fasilitas di Mandalika. Saat ini MGPA sedang menjalin komunikasi dengan Dorna soal jadwal balapan MotoGP 2022. Ia meminta Dorna tidak memilih Indonesia sebagai lokasi balapan pada bulan Ramadan 2023 atau sekitar Maret hingga April 2023 mendatang. Sebelumnya, MotoGP mengumumkan seri pembuka MotoGP 2023 akan dibuka di sirkuit Portimo, Portugal. Ini merupakan kali pertama musim balap sepeda motor paling bergensi itu akan dibuka di Eropa sejak 2006.